Intro Dewa Siwa adalah dewa yang bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di semesta ini sehingga harus dikembalikan kepada asalnya Dewa Siwa juga dikenal memiliki seribu nama terkait dengan tugasnya di alam semesta ini dan anugerahnya kepada para pemujanya Dari banyaknya sebutan Dewa Siwa, dalam video ini kita akan membahas kenapa Dewa Siwa disebut dengan Pasupati Secara umum, istilah Pasupati dikenal sebagai Tuhan penguasa hewan atau binatang Namun sebenarnya, sebutan Pasupati untuk Dewa Siwa memiliki arti dan makna yang sangat luas Dalam Kitab Yajur Weda, Pasupati berarti Tuhan dari semua Pasu Dan di sini, Pasu berarti setiap ciptaan Tuhan bukanlah hanya binatang saja Karena Pasu dapat diartikan setiap makhluk yang ada di alam semesta ini Dewa Siwa sebagai penguasa dari segala ciptaan di alam semesta ini Dan setiap ciptaannya tunduk di bawah kendali maya atau duniawi Selain sebagai Dewa Pelebur, tugas Dewa Siwa adalah penguasa, pengendali dan pemimbing dari sifat tamas satu kegelapan di semesta ini Dan juga di dalam diri manusia, di mana tamas merupakan salah satu dari bagian triguna yang mengikat mandok hidup di alam semesta ini Setiap manusia yang dikuasai sifat tamas satu kegelapan akan lupa pada jadi dirinya dan tidak mengetahui kebenaran sejati Sehingga akan selalu terikat oleh siklus lahir dan mati atau punar bawah Dan untuk mencapai pembebasan atau moksa, jiwa harus melampaui ketiga guna yang bertanggung jawab atas penciptaan tubuh Dan ini hanya dapat dilakukan oleh brahma jenana atau pengetahuan tentang diri Oleh karena itu, dengan memuja Dewa Siwa, jiwa akan dapat dibebaskan dari pasa atau ikatan yang disebabkan oleh maya Dan disinilah Dewa Siwa dijuluki pasupati sebagai kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kebebasan dari ikatan keduniawian Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan memuja Dewa Siwa sebagai pasupati Manusia akan dibimbing untuk mendapat anugerah pencerahan Agar terbebas dari ikatan keduniawian atau siklus lahir dan mati Sehingga bisa menyatu dengan para masiwa Terima kasih telah menonton!